Pembukaan untuk penyeberangan ke Malaysia Alhamdulillah kalau dari klinik-klinik medika Kita sangat antusias sekali Dalam memfasilitasi Khususnya Calon-calon PMI Atau yang mau kunjungan ke Malaysia Namun terkendalanya kemarin yang kita lihat Itu syaratnya luar biasa sekali Dari sisi administrasinya Dan pembiayaannya Mau tidak mau Kita ya selaku Klinik-klinik medika ini Mau juga istilahnya mau sambil Membantu juga Karena biaya yang mereka keluarkan itu luar biasa Pada saat mau ke sebelah Nah kemarin kita itu terakhir Harga kita itu sempat Yang saya sampaikan kemarin itu 4,5 Nah untuk Yang mau ketawau Kemarin kita ada kesukapakatan Kita patoknya di harga 3,5 Kalau untuk diri medika Untuk PCR sama antigen PCR Kalau antigen Antigen kita belum ada revisi harga Masih di 8,5 Iya Tapi kalau misalnya Biasanya kalau ada kunjungan ke kita Mereka misalnya Satu keluarga Seperti itu Itu biasanya kita kasih diskon Seperti itu Terus kalau permintanya Banyak gak? Meningkat gak semenjak sempatan buka? Yang mulai kapan ini? Malaysia buka Malaysia 1 April itu Ya sehari kita hanya bisa Kemarin data terbanyak Selama buka Malaysia Kita 9 sampel aja 9 sampel? 9 sampel Nah kan kebetulan kita Ada juga rumah sakit ya Alhamdulillah mungkin Pada kesana karena Mungkin biayanya jauh lebih murah Seperti itu Kalau di Yulimedika Yulimedika Biayanya Mahal karena dia Dikirim nanti kemana Hasil itu PCR Sampelnya? Kalau kita sama aja Dengan yang kemarin Kita harus Pihak ketigakan Karena kita kirim ke laboratorium Kita kerjasamanya Di Tirta Berau Berau Dikirim ke Berau ya? Iya Kalau misalnya ambilnya hari ini Dia kapan baru bisa ketahui hasilnya? Nah Kalau hasilnya Alhamdulillah karena Tirta ini ternyata ada Mobil PCR nya Ditarakan juga Jadi kalau misalnya Sempat kita kirim ke Tarakan Alhamdulillah hasilnya Pagi kita Pengambilan sampel Malam sudah bisa dapat hasil Jadi besok sudah bisa berangkat Seperti itu Yang penting pagi Yang penting pagi Speed Ketarakan dapat Insya Allah kita bisa Malamnya sudah ada hasil Tapi bagaimana Kalau untuk Pernah enggak Misalnya penumpangnya Kita belum tahu hasilnya Tapi penumpangnya sudah jalan Misalnya di Ketarakan Itu biasanya enggak terima Via WA Hasilnya itu Kalau yang dulu Ya kita Kasus penerbangan Pernah Dan sering seperti itu Karena Kita kirim sampelnya Kebetulan Pesawatnya besok pagi Jadi mau tidak mau Dia harus Ketarakan Jadi Kita kirimnya Via WA Hasilnya Dan yang kedua Pasti terkoneksi Di peduli lindungi Kan validasi Di penerbangan Itu kan Dia pakai Koneksinya di peduli lindungi Nah Alhamdulillah juga Sekarang ada edaran Terbaru dari Pemerintah daerah Peduli lindungi Itu sebagai Bentuk validasi Itu yang bagus sekali Sebenarnya Untuk Menghindari Surat-surat yang Tidak jelas Karena yang kita Tahu sendirilah Nenukan Banyak sekali Surat-surat yang Enggak jelas Seperti itu Ada kendala Dalam Tes PCR Buat warga negara Indonesia Yang mau berangkat-perangkat Mau berangkat kemana Berangkat ke Malaysia Atau berangkat ke Luar Nenukan Ke Jawa Ke Jakarta Kemana Kalau untuk Yang ke Kalau misalnya Naik kapal Pelni Yang baru-baru ini Kalau pelni kan Biasanya Sore atau Tendak malam Baru berangkat Kalau itu Tidak ada kendala Yang penting Kita sudah edukasi Pasiennya Kapan harus Pengambilan sampel Yang kendala itu Kemarin Orang yang mau ke Malaysia Itu Karena Kita harus mengejar Speed Untuk pengiriman sampel Jadi Begitu dia sudah Di atas jam Sebelas Enggak dapat Untuk berangkat besok Dia harus bisa Lusa Baru bisa berangkat Karena pengiriman Tadi kan Membutuhkan waktu Berarti Transportasi Kendalain transportasi Juga ya Iya Kalau di Indonesia Belum ada ya Pak Apa itu Pemeriksaan untuk Hasil tes PCR Apa itu Ya rumah sakit Rumah sakit Resul di Indonesia Kan itu sudah Memfasilitasi Dan saya dengar juga Ada mobil PCR nya juga Cuma Kemarin Katanya khusus Untuk PMI ya Cuma gak tau apakah sekarang Apa namanya Untuk umum juga Atau Saya kurang tau juga Gitu Tapi kalau permintaan Untuk berangkatan Pelni Untuk jelang lebaran Banyak apa Dakti Bili medika Bili medika Baik antigen Maupun PCR Yaitu tadi Saya bilang itu Yang 9 kemarin Itu Itu kumulatif Dari Yang mau ke Malaysia Dan ke Ke ini Ke Pemberangkatan Pelni Gitu Kok di khusus itu ya Iya Jadi Ya turun lah Tapi lebih banyak mana Antigen atau PCR Di kulini Kalau antigen juga Sekarang udah kurang Alhamdulillah Karena capaian Vaksin mungkin Sudah Rata-rata Sudah Dosis ketiga ya Apalagi kan Pemerintah juga Gencar-gencarnya Melakukan langsung Apa namanya Di pelabuhan-pelabuhan Iya Di pelabuhan-pelabuhan itu Langsung Memberikan vaksin Kan itu ya Sangat membantu Sekali juga Itu yang membuat Sampai Yang membuat Apa Sampai Itu cuman untuk Sampai aja ya Untuk Cara perjalanan aja Iya Karena Untuk Pemerintahan Sekarang juga kan Yang di Apa lagi namanya Apakah dia Terkonfirmasi Positif Atau tidak Sekarang harus Melalui Pemeriksaan PCR Kalau dia Antigen yang positif Masih kategori Suspek dia Harus terkonfirmasinya Ke PCR Kalau menurut PCR Istimasi Waktunya Dimana Misalnya Besok pagi Dia memperhatikan Sebaiknya Dia menurut Pagi ini Pagi ini Kalau yang BMI Itu yang mau ke Malaysia Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih